Intro Grimlock merupakan salah satu karakter terkenal dalam wara laba Transformer yang sejak dulu sudah diperkenalkan dalam versi kartun Transformer pertama yang disebut sebagai Generation 1 Dengan mode alternatif sebagai makhluk prasejarah berbentuk Tyrannosaurus ia merupakan salah satu Transformer dengan bentuk makhluk buas besar dengan kekuatan yang mengagumkan Bahkan dalam versi live action garapan Michael Bay Grimlock yang dibuat dengan tampilan CGI yang lebih realistis saat menjadi T-Rex Ia memiliki ukuran lebih besar serta lebih lincah yang dapat dengan mudah membunuh para Decepticon menggunakan rahangnya yang tajam serta semburan api yang dapat melayakan logam Nah dalam versi G1 apa saja sih fakta menarik tentang karakter yang memiliki slogan dengan kata Mi Grimlock ini berikut fakta-faktanya fans Seperti kisah yang terlihat pada kartun Transformer generasi pertama Grimlock bukanlah Transformer asli yang berasal dari Cybertrons Melainkan ia merupakan Transformer yang dibuat oleh para Autobots ketika mereka terdampar dan memutuskan untuk menetap di bumi Dalam penciptaannya, kisah ini ada pada Transformer G1 season 1 dengan judul SOS Dinobot Dimana ketika markas Autobot selalu terjadi guncangan yang hebat Autobot yang penasaran dengan penyebabnya menemukan sekumpulan tulang belulang di balik dinding markas mereka yang diungkap oleh Spike Witwicky merupakan sebuah tulang belulang atau fosil dari makhluk prasejarah bumi yang disebut sebagai Dinosaurus Singkatnya ketika Ratchet dan Autobot lainnya melihat info file gambaran jelas tentang makhluk tersebut membuat Wheeljack dan Ratchet terinspirasi untuk membuat makhluk tersebut menjadi versi robot yang akan digunakan membantu mereka untuk melawan para Decepticons Sebagai sekutu yang dibuat oleh Autobots untuk melawan para Decepticon tentunya ide yang muncul karena ketertarikan Wheeljack terhadap makhluk prasejarah bumi yang akhirnya melahirkan Grimlock membuat Wheeljack yang merasa tidak cukup bila hanya menciptakan satu saja memutuskan untuk mendapatkan armada kuat yang lebih banyak dengan menciptakan empat Transformer lainnya yang dapat berubah menjadi makhluk sejenis yang akan disebut sebagai Dinobot dan karena Grimlocklah yang lebih kuat dan lebih mendominasi diantara Dinobot lainnya dengan mengabaikan penciptanya begitu saja ia secara pribadi mengajukan dirinya sebagai pemimpin dari tim Dinobot Sebagai Autobot yang diciptakan di bumi tanpa pemberian kepribadian dari vektor Sigma yaitu sebuah komputer canggih yang dapat memberikan kehidupan serta memberi segala kepribadian untuk para Transformer yang akan terlahir hal itu akhirnya membuat Grimlock menjadi Transformer dengan kemampuan kecerdasan di bawah rata-rata seperti layaknya Dinosaurus asli pada kehidupan nyata Grimlock yang sering berkelakuan konyol membuat para Autobot lainnya berasumsi bahwa mereka lebih cocok menjadi Decepticon karena kebodohannya tersebut namun dibalik kepribadiannya yang sama sekali tidak cocok dengan para Autobot lainnya ia merupakan salah satu Dinobot terkuat yang dapat menyaingi kekuatan dari pemimpin Decepticon dan Autobot yang dipimpin oleh Megatron dan Optimus Prime Meskipun terlihat konyol karena kebodohannya pada episode dengan judul New Brine, Grimlock juga pernah menjadi pintar dimana setelah merusak generator yang telah disabotase Galvatron agar dapat mengganggu fungsi transformasi dari para Autobot di Cybertron Grimlock digambarkan menjadi pintar setelah merusaknya bahkan karena ia sudah merasa tidak lagi cocok untuk bertarung secara brutal seperti biasanya ia lebih memilih membantu Autobot yang kualahan melawan Decepticon kala itu dengan cara menggunakan kecerdasannya untuk membuat pasukan Autobot baru yang disebut sebagai Technobots Meskipun Grimlock kuat dengan segala kemampuannya sehingga terkadang membuatnya menjadi terlalu percaya diri dan juga sombong nyatanya dengan kecerdasan yang hanya dibawa rata-rata ia merupakan Transformer yang sangat rentan terhadap manipulasi dalam bentuk apapun seperti yang terjadi pada episode dengan judul War of Dinobot dalam versi G1 Grimlock pernah mengkhianati kubunya sendiri setelah pikirannya dimanipulasi oleh Megatron yang mana dengan mengajak sebagian Dinobot lainnya yaitu Slug dan Slug bersama-sama mereka berusaha untuk mengalahkan Optimus Prime untuk merebutkan kepemimpinan yang berakhir dengan penyesalan karena mereka merasa dibodohi oleh Megatron Nah fans, mungkin hanya itu saja yang bisa kita ulas tentang fakta Grimlock pada Transformer G1 untuk kali ini Jadi bagaimana menurut kalian apakah Grimlock layak menyandang Transformer terkuat meskipun sedikit bodoh? Berikan komentar kalian tentang karakter yang satu ini di kolom komentar fans Oke, gue pamit undur diri See you next video Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!